Kelas 8 Curriculum Berdeka, kita masuk pada halaman 96. Nah, di sini kita lihat bagian B. Lihatlah kembali pada cerita Bebek Buruhupa bagian 1 hingga 3. Lingkari atau garis bawahi seluruh adjektif yang menunjukkan atau mengekspresikan perasaan-perasaan dari tokoh-tokoh pada cerita tersebut. Pergunakan penah merah. Nah, ini bisa kamu bandingkan dengan worksheet yang 2.10 ini ya, dan ada beberapa sebelumnya. Itu tinggal kamu banding-bandingkan saja, sudah bisa kamu menentukan mana yang adjektifnya, kalau kalian sudah mempelajari sebelumnya. Lihat video sebelumnya. Kita lanjut pada sesi kelima, fokus kebahasaan. Nah, pada sebuah cerita, kamu sering menemukan bahwa beberapa kalimat ditulis di antara quotation atau tanda petik. Ya, ini dia. Tanda petik ini menunjukkan bahwa karakter pada cerita tersebut sedang berbicara. Kalimat ini disebut dengan kalimat langsung atau ucapan langsung ya. Nah, kalimat di antara tanda petik yang menyebutkan pada kamu bahwa bagian ini adalah bagian ini dari cerita Menyatakan bahwa agli duckling atau bebek buruk rupa itu sedang berbicara dengan ayam. Dan si ayam merespon atau menjawab pertanyaan bebek buruk rupa tersebut. Nah, ini sekarang kita masuk pada bagian A. Bacalah kutipan di bawah ini dari cerita bebek buruk rupa bagian 3. Malam itu, bebek buruk rupa terbang jauh hingga dia mendarap pada bagian lainnya dari sungai. Di sana dia bertemu dengan ayam yang sudah dewasa. Bisakah saya tinggal di sini? Tanya bebek buruk rupa dengan sopan. Kenapa kami harus peduli? Kata salah satu dari ayam tersebut. Pergi sana, teriak yang ayam lainnya. Nah, ini dia ya cerita gambarnya. Nah, ini go away ya. Kemudian bagian B. Baca kembali cerita bebek buruk rupa bagian 3. Garis bawah hile semua kalimat yang berada di antara tanda petik tersebut. Yang bagian C, praktekkan mengucapkan yang ada dalam tanda petik itu dengan teman sekelas kamu. Artinya kamu praktekkan ya percakapan-percakapan ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.